agar kamu mendapatkan rahmat maka tadi kalau mendengarkan saja mendapatkan rahmat apalagi pembacanya kan jadi kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah itu gampang sebenarnya, perbanyak baca Quran ya perbanyak baca Quran, sekalian maknanya syukur-syukur gitu ya, kemudian apa ya, otomatis yang lebih lagi kalau kita mau mengamalkan jadi, dalam penelitian itu disebutkan apa, ketika orang baca Quran, itu otaknya itu, apa namanya ritme otaknya itu sangat unik sangat bagus gitu ya jadi, getarannya itu menenangkan jadi makanya, jenengkan pernah berpikir enggak, jenengkan nanti lora untu, ada orang sakit gigi uang lora untu kurungu, uang tutuk-tutuk orang-orang berpikir nerasa kurungu nyanyi, nesu oke kurungu nyanyi, nesu kita enggak kurungu baca Quran itu enggak dengar baca Quran itu tetap apa, enggak, 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 stress gitu loh oleh itu, karena ini ini, ini bacaan yang apa ini bacaan yang grudal, kita tetap bayat begitu enggak baik, maka Alhamdulillah malam ini kita melalui rahmat dari Allah tapi sekalian yang kedua salam-salam terserah kepada jujian kita Nabi Agung Nabi Sussar Muhammad salallahu alaihi wassalam uswah kita telah dan kita yang kita harapkan yang kita akan bertemu Rasulullah nanti di akhirat begitu enggak, ya syukur-syukur sebelum di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasulullah siapa tahu, ya Allah mengizinkan Rasulullah bertemu kita kan luar biasa maka saya sampaikan bahwa apa bahwa mimpi ketemu Rasulullah itu sangat mungkin sekali sangat mungkin sekali tapi cirinya apa cirinya itu apa kemarin saya sampaikan ketika jenungan mimpi itu ingat ini enggak ketika saya sampaikan ingat wajahnya hafal gitu remeng-remeng berarti orang ngomong baik kita lanjutkan nanti kita enggak usah lama-lama ya jam 8 lebih sedikit lah sampai atas 6 berapa kemarin terakhir nanti berapa terakhir oh nanti enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah ini jenis enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah 16 enggak usah sekarang 17 baik hamis tadis sekarang sabi'u la'asyarah ya baik kita mulai an-abi ya'la syadat bin aws jadi ini dari ab-abi ya'la syadat bin aws orang sahabat an-rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam inallaha katabal iksana ala kulli syai' sesungguhnya Allah itu telah menetapkan telah mewajibkan al-iksan ya berbuat baik atau kebaikan ala kulli syai' terhadap segala sesuatu ini agak nyambung dengan hadis yang kedua ya hadis yang kedua itu Rasulullah ditanya Zibril ahbiri anil iksan apa itu iksan gitu kan Rasulullah mengatakan kamu beribadah seakan-akan melihat Allah kalau kau tidak mampu maka yakinlah Allah melihat kamu itu iksan begitu ya nah di hadis ini juga sama iksan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astallallahu alaihi wasallam kita keleleh gak apa-apa ayo bangun gak apa-apa diangkat iya sedikit lagi yuk eh di jalan aja munggarin nih teratur akuncon paket gedek iya bangga ampun keren selanjutkan iya di hadis yang ke-17 ini ya ini juga di bahas tentang iksan tapi iksan disini apa namanya lebih pada pekerjaan ya lebih pada perbuatan kalau iksan yang hadis kedua itu itu tentang apa tentang cara fikir atau apa gimana ya pola fikir atau amalan hati ya amalan hati keyakinan karena apa seakan-akan kita melihat Allah itu kan amalan imajinasi dalam fikir nah sedangkan hadis yang ke-7 ini 17 ini itu tentang harus kita perbuat itu apa maka rasulah mengatakan berbuat dan Allah telah menetapkan iksan itu atas segala sesuatu ya berbuat baik itu atas segala sesuatu iksan disini berbuat baik atau kebaikan ataupun yang terbaik gitu ya maka apa kita fa'idha kotaltum fa'ahsinu ketika kau membunuh ya maka berbuatlah yang baik bunuh ke apa ini keberipun ya kita perang atau ya kita perang misalnya begitu ya di tentara perang gitu kalau kau membunuh membunuh terbunuh gitu ya maka membunuh terbaik itu tidak apa tidak tidak apa membunuh baik itu tidak apa tidak menyakiti maksudnya menyakiti orang nyiksa ya tidak menyiksa tapi apa kita mengambil cara yang paling cepat maka membunuh paling cepat itu dipenggal makanya hukum pancung itu menutup cepat ya karena apa kalau del langsung putus makanya orang itu kalau saraf sini putus nanti lumpuh karena ini penghubung di leher ini ya itu menghubungkan dari kepala dari otak ke seluruh tubuh ini itu ya di sini ini makanya paling rawan di sini ini makanya kalau orang-orang ngali bela diri atau kebuntur itu ya itu cukup ditusuk di sini saja satu jarum tusuk langsung lumpuh semua tidak usah gerak karena di sini memang kontrolnya di daerah sini ini maka apa ketika putus dari sini tel gitu selesai maka tidak boleh dipicis ya kalau dipicis 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 samyang disayat disayat maka membunuh pun harus yang terbaik ya maka dalam hukum pancung hukum kisos ya kisos karena dalam islam itu hadis yang keberapa kemarin hadis yang ke 14 ya disebutkan bahwa apa bahwa yang halal darahnya yang boleh dibunuh itu tiga tiga kelompok itu kan maka salah satunya orang membunuh maka orang membunuh dibalas bunuh itu adalah tapi tercepat membunuhnya bukan disiksa nah kemudian apa wa'idha dabahtum fa'ahsinu ketika kau menyembelih gitu ya berbuat baiklah juga menyembelih berbuat baik itu bagaimana yaitu apa apa jadi tajamkan pisanya ya alcanzkang pisau jadi membelih kambing membelih sapi membelih ayam itu disebut kurang suka atau yang sekali langsung selesai satu kali satu detik sehut selesai itu begitu makanya kalau yang profesional yang julehah itu ya julehah Juru sembelih halal Itu diajari Bagaimana menyembelih Bagaimana menyembelih yang Sekali Sekali tekan Setelesai Nah itu Maka apa? Diputus urat yang paling besar Jadi urat darah Dan urat nafas Bukan urat makan Bukan jalur makan Tapi jalur nafas dan jalur darah Nah ini Maka motongnya itu Mestinya yang Ya semuanya bagus sih caranya Yang penting Kita putus bersama-sama Del Maka dipercepat, dipertajam Selain itu Dan tenangkan sembelian itu Jangan saya panik Bagaimana cara Mbak tidak panik sembelian yang disembeli itu Jangan menunjukkan kawan Apa? Kawannya si sembelih Jadi kawan ini Ruh konconi mati itu stres Ruh peso mengkilat di asah Stres juga Maka adatnya itu adalah Tidak menunjukkan Sembelian Adat sembelih di depan Binatang Ini tidak membuat Apa namanya Stres binatang Maka ada teknik yang bisa Dimana saya lihat di Youtube itu Di Dairusia sana Apakah di Bosnia atau mana Saya lupa Atau yang tantan itu loh Sagistan sama anak itu Jadi binatangnya ditutup Ditutup Kepalan tutup Sehingga apa? Sehingga dia Tidak melihat pisau Tidak melihat Temannya yang meninggal Gitu kan Yusaha di sembelih itu enggak Maka disitu Kemudian Ini ke binatang Apalagi ke manusia Intinya apa? Intinya apa? Yuh Gak apa-apa Yuh Ya Kita kembali Maka apa? Vaksinu Maka membuat terbaik Amalan terbaik Itu mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan roso Gitu enggak Makanya kalau orang Jawa itu Yuh Apa Apa namanya Gunak kerasan Dipon manah Gemanah riin Jadi berbuat baik Nah arek melakoni Ini jalan ini boleh Gitu ya Misalnya kan Arek apa Arek Tandang Arek melakoni pekerjaan Ini halal pekerjaan Ini kira-kira patuh Atau orang Cara-cara itu boleh Contoh apa? Contoh Salah saat bulah Apa? Apa ya Kira-kira Azan Misalnya gitu ya Azan Itu kan memang baik ya Baik diserahkan Ini kira-kira Kira-kira Aku ngeget Ngegeti wong Nah gitu kan Ngegeti wong Kira-kira langsung Kurungu langsung Jenggila Kira-kira jantung Gitu Itu juga baik Maka caranya bagaimana? Dilus Dari pelan Allahu Akbar Allahu Akbar Gimana begitu Lagunya itu Orang langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Boten gitu kan Saitun 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 Kan gak begitu Tapi apa? Dilus dulu Dari ada pelan dulu Sehingga naik gitu Nah Biarpun itu Ibadah Maka juga disuruh Kira-kira Mempertimbangkan Kebaikan Jadi jangan sampai Ada madorot Gitu nge Itu seperti itu Atau yang lainnya Nah Jemaah sekalian Bapak Ibu Sikir Sehormati Maka Kalau kemarin Iksan yang dimasuk Di hadis pertama Kedua itu ya Itu adalah Iksan dalam Pola fikir Dalam hati Dalam ingat Yaitu apa? Beribadah itu Seakan-karena melihat Allah Atau diawasi Allah Atau gitu ya Seakan-karena melihat Allah Atau diawasi Allah Jadi yakin betul Oh ini Allah melihat saya Maka apa? Kita akan hati-hati Allah melihat Kira-kira Kalau Allah melihat kita itu Dimanapun kita berada kan Kita disini juga Dilihat Allah Kita di Tempat kerja Dilihat Allah Kita di Kamar tidur Dilihat Allah Di kamar mandi Dilihat Allah Semua lihat Allah Jadi kita akan berbuat ikstan Kan begitu Ya Kita berbuat ikstan Maka apa? Maka setiap Apa yang kita lakukan Itu otomatis Kalau orang itu Masjidat Allah Maka dia akan Menggunakan syariat Allah Ya Oh ini Pernah buatan jendungan Aku izin kali Kesetia Allah Pernah enggak seperti itu? Ya Allah melihat kita Dan begitu Jadi Makanya apa? Allah Dalam Surat Apa itu Al-Azab itu ya Disebutkan Kamu malu Tapi Allah tidak malu Menjelaskan kebaikan Kebenaran Itu seperti itu Sekali lagi Bahwa Kalau hatis yang kedua itu Iksan dalam arti Pola fikir Hati Kalau yang ini Iksan dalam arti Perbuatan Maka perbuatan Iksan Maksudnya apa? Mempertimbangkan Efek-efek lain Gitu enggak ya? Maksudnya Lembut Jadi Iksan itu Misalnya begini Disuruh orang Mas Ini Gelas ini Kana meja Kana Gitu enggak Kana meja Orang yang cuma Berbuat baik Pokoknya kayak meja Gitu kan Buna yang pinggir Buna yang tengah Pokoknya kayak meja Pesah Tapi orang Iksan Maka dia pikir Netak ke pinggir Kesamparanku pecah Gitu kan Maka berpikir Di atur tengah Ben aman Seperti itu Itu Iksan namanya Ya Iksan seperti itu Maka jangan sekalian Bahwa Dalam amal ibadah Apapun kita sholat Itu Iksan Yang bagaimana Menyempurnakan Wuduk kita Menyempurnakan Wuduk kita Itu Iksan Kita mendidik anak Ya anaknya Apa jenisnya Ya hak kita Gitu kan Misalnya kan Kalau umur 10 tahun Belum dipukul Gitu misalnya kan Yang memukulnya Ya Iksan Karena memukulnya Apa jenisnya Apa prank Bonggolan Dikap progresi Kiling Bawa kan Tapi apa yang Iksan Tujuannya mendidik Dan segala sesuatu Itu dengan Iksan Maka disini Allah mengatakan Rasulullah mengatakan Jadi Allah Sudah mewajibkan Berbuat baik Dalam setiap sesuatu Segala sesuatu Gitu kan Jadi kalau Kuli syai Ya segala sesuatu Kita mendidik Kita mengajar Kita beribadah Kita bekerja Itu Iksan Mengatakan Kita lanjut Dari sini Saya gede Dengerti Saya paham Intinya apa Ini kita berbuat baik Itu mempertimbangkan Efek-efek lain Semaksimal mungkin Jangan sampai Ada efek negatif Ini gitu aja Setiap perbuatan Kita diperhitungkan Kira-kira Ada efek negatif Apa enggak Nah ini bahasanya begitu Ini cara Gampang Ini 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 cara Efek samping Ada efek samping enggak Nah gitu Maka kalau Allah mengatakan Nek kue berbuat itu Jangan sampai ada efek samping Nah itu Ini luar biasa Maka Betapa mulianya Islam Betapa indahnya Islam Betapa hebatnya Islam Yaitu apa Mengajarkan umatnya itu Apa Orasa agel medisi Ya Orasa agel medisi Mertimbangkan Gitu kan Jadi Ada yang banyaknya Dosa muka Ya bandaku Ya dunyaku Ya malamalku diwe Enggak begitu Ya Ngetel musik Ya Allah Mbak Yang musik Mudiwe Ini Tenggol Ini yang dikuping Kan Ya Masa agel Masa mantu Ini kalau Mantu Ya Allah Ini Pas tahu Kalau mantu Pelafon Itu jebol Dantun Nah Yang rumah Loh Ngarpamah kan Pas ngarpamah Kaya Kisar pelem Kaya Ini salon Yang Menang Kaya Yang musik Podong Wah Kedir Kaya Pelafon Jegel Kaya 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 Maksudnya Lapor Menang Baik Hahahaha Hahahaha Saya rasa Turu Baget Yang Mepet langsung Ya Itu Boleh Tapi Kedunai Dipikir Tanggani Kedunai Kedunai Baik Kita lanjutkan Hatis yang ke Apa namanya 18 An Abidhar Zundub Bin Junadah Ini Abidhar Nama asrinya itu Zundub Bin Junadah Wa Abi Amdur Rahman Muaz bin Jabal Dan Muaz bin Jabal Jadi Dua orang Berarti Hatis ini Diberata Dua sahabat Termasuk Mutawatir Sahabat yang disaksi Radhiullah Anhumah Semoga Allah Merida Keduanya An Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Akkola Berkata Itaqillaha Haisumakunta Bertakwalah Kalian kepada Allah Dalam Posisi apapun Dalam kejadian apapun Jadi Kalau yang Diterjemah itu Mungkin dimanapun Yang berada Gak Gitu terjemahkan Tapi ini Mestinya Kalau secara bahasa Tidak begitu Itaqillaha Haisumakunta Ya Seperti apapun Kejadian kamu Gun itu jadi Kejadian Maksudnya apa Maka Bertakwalah Kepada Allah Itu Jadi Posisi apapun Jadi anak Jadi bapak Jadi ibu Jadi Pegawai Jadi karyawan Jadi buru Jadi juragan Jadi apapun Itu maka Bertakwalah Kepada Allah Kan begitu Dan juga dimanapun Kan begitu kan Bisa saja Mau di kantor Mau di pasal Mau di rumah Mau di masjid Itu bertakwalah Kepada Allah Begitu Nah Kemudian Apa lanjutannya Itaqillaha Memang Wadbi' Sayi Atal Hasanata Tamhuha Dan ikutilah Keburukan Itu dengan kebaikan Maka Dia akan Tanhuha Akan menutup Akan menghapus Ya Maka Kalau kita Berbuat Buruk Berbuat Maksiat Maka Segera Berbuat Baik Untuk menutupi Sebanyak-banyaknya Gak Misalnya Kalau Keplesse Ngapusi Ngapusi Ini Bukan Senungan Bakat Bakatan Bukan Bayi Kadang Bukan Bayi Berarti Diapus Paknya Terus Bukan Anak Terus Bukan Kucing Bukan Bukan Di dendain Diapus Terus Diapus Nunggu Tidak Dari Akhirnya Anak Senang Apus Dijanjikan Di PHP Di PHP Akhirnya Anak Melah Senang Apus Apus Senang Apus Kadang Terus Reflek Apus Reflek Apus Maka Kalau Kita Berbuat Buruk Segera Kita Tutup Dengan Kebaikan Kebaikan Rantanya Apa Istiklah Kebaikan Syukur Sedekah Kebaikan Maka Apapun Apapun Begitu Kemudian Dan Berbuat Baiklah Dan Bertingkah Lakulah Berakhlak Kepada Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Mulia Jadi Bihuluk Hasan Maka Ini Nyambung Atas Tadi Itu Ini Iksan Hasan Ini Satu Satu Kata Satu Rumpun Kata Jadi Hasan Terbaik Maka Berbuatlah Pada Manusia Itu Dengan Perbuat Yang Baik Maka Ini Menjelaskan Dari Bukan Menjelaskan Maksudnya Ada Sambungannya Dengan Artinya Sebelumnya Maksudnya Berbuat Baik Kepada Setiap Sesuatu Maka Termasuk Dalam Bergaul Dengan Manusia Begitu Jadi Orang Menunggu Sambungnya Gampang Gampang Susah Gitu Di Bawah Bucu Keluar Arisan Anggain Dintas Tunggone Harp Barap Utang Bo Apa Yang Bucu Melalui Lu Pinter Yang Maksudnya Bukan Gak Jaling Utang Gak Tunggol Ngunggu Di rumah Terus Bagus Mundar Mandir Lungo 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 Maksudnya Apa Maksudnya Berbuat Baik maksudnya saya tidak melarani hati karena saya tidak ketorong jadi ini Endo saya tidak ketorong saya tidak muni-muni jadi padu ini tidak sempat Endo ini sempat selamat makanya sekali lagi berbuat baik berbuat itu seperti apa? yang tadi itu tidak ada efek samping biarpun salah satu boleh tapi tidak ada efek samping jadi orang itu jadi orang tersinggung itu itu ada yang terjadi kalau tersinggung bagaimana? kalau tersinggung terlanjur, tersinggung bagaimana? tersinggung orang lain bagaimana? maka segera mohonlah ampun pada Allah dan memohonkan ampun orang tersebut misalnya aku rasa mau ngeceh Mas Fateh misalnya ada yang menyeceh ngeceh terudut tersinggung 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 maka segera istighfar pada Allah dan memohon ampun kepada yang kita sindir aku mau ngeceh aku mau ngeceh ya nah begitu itu ngeceh maka kemudian sudah ya wakholikin nasa bihulukin hasanin dan gaullah manusia berbuatlah kepada manusia ya dan berbuatlah kepada manusia dengan akhlak yang sempurna yang hasan yang terbaik dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna mabohistu liutam mima maka rimal akhlak dan aku diutus itu kecuali tidak lain kecuali apa untuk menyempurnakan akhlak yang utama liutam mima maka rimal akhlak akhlak yang karim jadi untuk memuliakan apa untuk menyempurnakan akhlak yang mulia maka kemarin hadis yang ke berapa itu hadis yang ke lima belas ya coba kita kembali ke lima belas dan disebutkan man kana yu'minu billai wal yaumil akhir falyakul khairan awliya semud kan begitu ya orang yang beriman yang pada Allah dan hari akhir falyakul khairan awliya semud berkatalah baik atau diam ya inilah contoh akhlak yang baik itu disini ini ini contoh akhlak yang baik orang yang bisa ngomong tapi menengah baik gitu kan ya contohnya tadi itu saya tadi itu orang yang bisa ngomongnya menengah baik tapi berapa kira-kira maksudnya 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 kita tidak tahu nah maka apa kita menangani pada Allah maka falyakul khairan awliya semud ini salah satu contoh akhlak yang baik bahwa orang yang bisa ngomong apa itu menengah gitu kan menengah jadi jadi ini yang lain maka apa jadi dilematisnya disebutkan apa ciri orang yang baik agamanya itu orang urusi urusannya orang lain ya orang urusi yang bukan urusannya maksudnya gitu orang kepo gitu orang urus kepo mas ngondol ngondesel ngondesel gitu loh maka orang yang benar yang baik itu apa yang benar yang faham islam itu yang orang ditutuk di orang ini nasihat siapa nasihatnya eh Luqman Mullah Hakim kepada apa kepada anaknya termasuk jadi gini suatu hari Luqman Hakim itu kan dia awalnya itu orang kere ya gitu ya buddha kemudian suatu hari dalam perjalanannya setelah agak tua dia itu diangkat oleh Bani Israel sebagai apa sebagai kodi sebagai hakim sebagai istilahnya tempat curhat gitu ya nah suatu hari pas dia di majelis banyak orang orang-orang Yahudi dan orang banyak itu ya kemudian datang seseorang yang dulu temen koncaangone koncaangone langsung di depan umum banyak orang itu langsung lu lho 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 kita begitu, ada yang ada yang berpikir, ada yang ada yang berguna tidak ada yang berguna, 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 berguna biasanya yang berguna, mengapa? kita berguna, berguna, berguna berguna maka apa? maka salah satunya adalah kemudian masih kembali ke artis yang ke nomor 15 tadi itu selanjutnya satu akhlak wa man kana yu'minu billahi wal yaw mil akhir fal yukrim jarrah jadi sing sopawangnya iman marang Allah di akhir maka apa? fal yukrim jarahu, jadi memuliakan tetangganya ini contoh akhlak yang baik itu memuliakan tetangga jadi diceritakan kisahnya imam ahmad itu kemudian kita ceritakan imam ahmad itu suatu hari dikerjain oleh anak muda diceluk njangkar ahmad, saya butuh kamu sini, tekol tenan begitu sampai rumah, gak jadi terus sesuai ngomong-ngomong, ahmad saya butuh kamu sini moro tenan, gak jadi oh gak si doh sampai tiga kali tiga kali, ahmad disini, gak jadi lagi ketika imam ahmad itu pulang diindil sama dia diinceng, kira-kira nesupora gitu ya ternyata gak marah orang kedumel, orang apa kan biasanya sampai di sini ya gak nesupi ngomong-ngomong, ini munti ngerasani ngerindil itu, muni-muni iya tau, rasat top salah gitu ya janya melihatnya dan jadi kelakuan ini muni-muni ini mahmad gak, santai aja sehingga penasaran saya anak muda ini nah setelah itu baru tahu panggil, ya imam kenapa kau gak marah saya kerjain sampai tiga kali gitu jawabannya apa? apa urusannya saya dengan kamu? kamu jangan ke GR-an ya saya datang itu bukan karena kamu panggil bukan karena kamu panggil saya datang ini, tapi saya datang itu karena perintah Rasulullah untuk memuliakan tetangga jangan GR ya, bacanya gitu maksudnya GR gitu nah, jadi maka orang kalau mampu seperti ini orang ikhlas namanya, itu gak pernah kok istilah ini baper itu gak pernah gak mungkin baper karena apa? lah aku dicueki memangnya aku urusan ngerokowi saya misalkan saya menyampaikan seperti ini, jendengkan rame diwi-dwi gitu kan, yuk paling kita tegur-tegur benar-benar guliani ini secara pribadi yuk bukan urusan saya gitu terus jendengkan diwis di tau begini, terus jendengkan orang ngamalki, itu juga bukan urusan saya karena saya menyampaikan begitu bahasa ini, dan adil-adil sebagainya jendengkan ada orang ada bucu, ada anak, ada tonggong gitu, gak dinut gitu ya orang yang gak ikhlas, baper itu tapi orang yang ikhlas juga baper karena apa? tapi tak sampaikan dulu ini kan ganjaran saya misalkan saya, kalau mas sugi tidak ada lagi tidak ada lagi, tidak ada lagi tidak ada lagi, tidak ada lagi itu orang yang gak ikhlas, tapi baper tidak ada lagi, tidak ada lagi tapi orang ikhlas juga gak baper karena apa? karena pada hekatnya dia amal untuk dirinya sendiri untuk menasihati ganjaran aku diwis aku ngomongi, dia malah peneran semakin dia ngeyel, malah ganjaran itu malah gedean ngeyel 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 gak pernah terganggu hatinya dengan makhluk jadi bahagia saja dihapusin uang dihapusin sebagainya tidak ada urusannya karena orang itu tidak ada urusannya dengan Allah misalnya kan kalau orang puluhnya mungkin gak kerasa jadi dipinjemah 100 juta terus sesu sesu emas sesu emas sesu emas sesu emas maka orang yang paham maka dia akan mengatakan gak ada urusannya misalnya kan mengingatkan malah jadi simpanan di akhirat nanti misalnya yang menunggui maka sekali lagi orang ikhlas itu gak akan baper yang berikutnya bahwa orang yang berimam mendaal dari akhir maka dia memuliakan tamunya nah gitu kan misalkan tamu kemarin sudah kita bahas ya bahwa memuliakan tamu itu tiga tiga oh bukan disini ya ini di sindrom memuliakan tamu itu tiga tiga hari ya sehari pertama itu di jamu kedua ketiga maka di Dubai itu kalau ada tamu gitu kan di masyarakat umum ya bukan di kota orang kampung itu ada tamu itu gak ditanya apa-apa tapi tamu harus dilatihkan di sugoi di mangga ke inggon gitu ya setiap tiga hari baru ditanya keperluanmu apa gitu ini kemarin diangkat di apa namanya di ramadhan itu loh kaca ramadhan di national geography channel itu channel national geography itu loh nah disitu saya dapet disitu jadi begitu modelnya karena mengamalkan hadis ini ya gak kenal betul gak kenal jamu keinggon gitu kan dimuliakan tiga hari mulut tanya ternareng kopo nah gitu kan ya maaf gitu kan maka ada yang ngerti ini pinter sesuatu yang kini sesuatu yang kini sesuatu yang kini sesuatu yang kini hahaha ya nah itu kan dari sisi tuan rumah tapi dari sisi tamu s.s.s.s mengatakan apa adtaifu kalmayyid bawa apa bawa tamu itu seperti mayyid ya ojo neko neko kan itu maksudnya itu gak boleh neko neko baik ini sudah jam 8 pas saya rasa cukup ya gak usah lama-lama cukup tadi 40 menit insyaallah sudah bewa hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk kita kita bisa berbuat baik yang terbaik pengatian yang bisa saya sampaikan ini hadis yang ke selanjutnya ini ini panjang nanti kalau di apa kalau dibahas dilanjutkan nanti gak waktunya mana sampai 49 apalagi hadis yang ini ini hadis hadis favorit saya hadis yang nomor berikutnya ini ini saya suruh ke SMP guru itu membaca ini tiap hari anak-anak ini ini insyaallah hadis ini bagaimana cara menduduk anak termasuk caranya ini itu saja yang saya sampaikan anak-anak dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih seperti ini terima kasih yang bertanya tidak bertanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.